Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 11 Ketika Rehabiam datang ke Yerusalem, dia mengumpulkan 180 ribu tentara yang terbaik. Ia mengumpulkan tentara itu dari keturunan Yehuda dan Benyamin. Dia mau berperang melawan Israel, sehingga dia merebut kembali kerajaan kepadanya. Tetapi pesan Tuhan datang kepada Semayah Abdi Allah itu, katanya Katakan kepada Rehabiam anak Salomu dan Raja Yehuda itu, dan katakan kepada semua orang Israel yang tinggal di Yehuda dan Benyamin. Katakan kepada mereka, Dikatakan Tuhan bahwa kamu tidak boleh berperang melawan saudaramu, biarlah setiap orang pulang, aku membuat hal itu terjadi. Jadi, Raja Rehabiam dan pasukannya mematuhi perintah Tuhan, lalu pulang. Mereka tidak menyerang Yerubeam. Rehabiam memperkuat Yehuda. Rehabiam tinggal di Yerusalem. Dia membangun kota yang kokoh di Yehuda untuk mengalahkan penyerang yang datang. Dia memperbaiki kota Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soho, Edulam, Gad, Mares, Ziv, Adoraim, Lachis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron. Kota-kota di Yehuda dan Benyamin diperkokoh. Ketika Rehabiam memperkokoh kota-kota itu, ia menempatkan para panglima di sana, dan juga persediaan makanan, minyak, dan anggur. Ia juga menyimpan perisai dan tombak di setiap kota, dan membuat kota-kota itu sangat kuat. Ia menjaga orang dan kota Yehuda dan Benyamin di bawah pengawasannya. Para imam dan orang Lewi dari seluruh Israel setuju dengan Rehabiam dan bergabung bersama mereka. Orang Lewi telah meninggalkan padang rumput dan ladangnya dan datang ke Yehuda dan Yerusalem. Mereka melakukan hal itu karena Yerubeam dan anak-anaknya melarang mereka melayani sebagai imam kepada Tuhan. Yerubeam memilih sendiri imam-imamnya untuk melayani di tempat-tempat tinggi, di mana dia menaruh berhala kambing dan lembuk yang dibuatnya. Ketika orang Lewi meninggalkan Israel, semua keturunan Israel yang tetap setia kepada Tuhan Allah Israel datang ke Yerusalem untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Allah Ayah mereka. Mereka membuat kerajaan Yehuda kokoh dan mendukung Rehabiam anak Salomo selama tiga tahun. Mereka melakukan itu karena selama hidup mereka mereka hidup sama seperti cara hidup Daud dan Salomo. Keluarga Rehabiam Rehabiam menikah dengan Mahalat, anak Yerimod, ibunya Abihail. Yerimod adalah anak Daud, Abihail, putri Eliab, Eliab, anak Isai. Mahalat melahirkan anak-anak bagi Rehabiam yaitu Yehuzh, Semaria, dan Zaham. Kemudian Rehabiam menikah dengan Ma'akha. Ma'akha adalah cucu perempuan Absalom. Dan Ma'akha melahirkan anak-anak bagi Rehabiam, yaitu Abiyah, Atai, Zizah, dan Selomit. Rehabiam mencintai Ma'akha lebih daripada semua istri dan para gundiknya. Rehabiam mempunyai 18 istri dan 60 gundik. Ia ayah dari 28 anak laki-laki dan 60 perempuan. Rehabiam memilih Abiyah menjadi pemimpin diantara saudara-saudaranya. Ia melakukan itu karena ia berencana untuk menjadikan Abiyah seorang raja. Rehabiam bertindak bijaksana dan menempatkan semua anak laki-lakinya di seluruh daerah Yehuda dan Benyamin ke setiap kota yang kuat. Dan Rehabiam memberikan persediaan makanan yang banyak kepada anak-anaknya. Ia juga mencarikan istri bagi mereka. Terima kasih telah menonton!